Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semuanya Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi Android, yakni aplikasi Arsitek Atau aplikasi Desain Interior ya sobat Yakni aplikasi Android Yang bersama, bernama Home Styler, oke Bagi sobat yang belum mendapatkannya, silahkan Sobat Download, gratis Di Play Store, oke Langsung saja setelah sobat buka Sobat bisa memulainya Dengan Create New Design Oke, kita klik Create New Design, kita pilih saja Yang MPT Room atau Ruang Kosong Klik Yak, misal sobat ingin Desain apa ya Misal Kita desain Kamar tidur saja Kita desain kamar tidur Umpamanya ini adalah kamar tidur Kita ya sobat, ini kita pilih Tiba sobat pilih Pilih ini Kemudian desain Ya, kita akan mulai mendesainnya Oke, ini kita anggap sebagai kamar tidurnya Kemudian kita akan taruh apa saja di kamar tidur tersebut Misal kita ingin menaruh Kita ingin menaruh Bed atau spring bed Dan meja Serta yang lainnya Kita ada simbol kursi ini di kiri bawah Kita klik Nah, ini ada Beberapa pilihannya Misal kita ingin menaruhnya bed Yang namanya kamar tidur Ya, ada bednya Oke Misal kita pilih yang ini Kita pilih yang ini Oke, kita tunggu Loading ini membutuhkan data internet Ya, sebab Untuk menjalankan aplikasi ini Ya, sip Untuk menaik dan turunkan Ini ada tanda panah ini Naik Turun Oke, untuk memutar Dua jari Ya, dua jari Ditempelkan di Apa namanya Di Di layarnya Untuk geser ya Tinggal geser aja Pake satu jari Oke, misal disini Oke Ya, oke Disini aja Kita taruh Kemudian kita perlu almari Almari pakaian Kita cari Ini dulu Armoris ya Almari Armoris Oke, mau yang modal Seperti apa Kita ambil ini 082 Ya Kita putar Biar Sejajar dengan dinding Ya, kemudian Kita taruh Disana Kita turunkan Ya, almari Kita taruh Disini ya Kemudian Kita taruh Lagi Ini jalan lah Kita pilih Aksesoris yang lain Ya Coba kita kasih Ini Kita kasih Korden ya Ya, itu tinggal Dipasin aja lah Kordennya mau Ditaruh Di mana Di mana Ya, ini kita kasih Korden disini Ya, kemudian Nah, ini Ranjangnya disini ya Sip Oke Korden sudah Mari kita kasih Meja Coba ya Sobat Next table Kasih Meja Kasih Meja Ini aja Untuk mengecil Dan Besarkan ukurannya Tarik Dua jari Ke atas Ke bawah Sip Oke Ada meja Kemudian Kita Tambahkan Lagi Nah, kaca Siapa tau Mau mengacat di kamar Ini ada kaca Ini ada kaca nih Oke Anggap aja Disini Kemudian Kita taruh Lagi Kita kasih Selimut Misal Selimutnya Mau kita ganti Bed covernya Kita ganti Ini Kita ganti Nah, ini Oke ya Sobat Seperti itulah Kurang lebih Cara desain interior Menggunakan Software Homesteller Ya, semoga Ini bisa Bermanfaat Buat sobat semua Yang ingin Desain interior Ruangan Ya sobat Akhir kata Terima kasih Terima kasih